Usum Halodonu masih karandapan di Kabupaten Bandung, ngabalukarkan Sababarha Wawangkon, Mimiti Ngahgar, salah seizina di lelawak Dayekolot. Najan kawantar lelawak caah, tapi naleka Usum Halodonu, yang terlalu waktu itu oleh sesetan cahai. Bikin mantuan warga anu butuh cahai, pihak Polsek ngabagikan cahai bersih kasawat tara lelawak anu kiwari ngahgar. Usum Halodonu karandapan di sejumlahing lelawak, di Kabupaten Bandung, Mimiti Pikalawangon, diantidina lahan tatanen, pamukiman warga oge Mimiti Katarajang. Petugas di posek Dayekolot ngabagikan cahai bersih ka warga di Kampung Cilisung, Dayekolot, Kabupaten Bandung, poesabtu berang. Deta lelawak tisa praktil bulan katompernaken warga Mimiti sesetan cahai. Eta bantuan cahai teh dibagiakan ku warga, lantaran cahai yang dibagikan petugas mangrupa cahai bersih anu oge bisa dikonsumsi. Kapuasek Dayekolot kompo sudrajat nandesgen, pihak nasa praksabulan katompernaken ngurilingan ngabagikan cahai bersih ka lelawak anu Mimiti sesetan cahai. Jero saminggu tekurang ti lima ribu letter cahai anu dibagikan ke warga. Menjelang situasi musim kemarau ini, yang seyogianya memang desa Dayekolot ini, kalau musim penghujan, air berlebihan. Sekarang di musim kemarau, air kekurangan. Untuk itu kami dari pihak kepolisian, selalu menyiapkan setiap minggu rutin, satu tenke air untuk warga masyarakat sekitar desa Dayekolot. Salah seorang warga Nembraken, sana jahil lelawak namang rupa langganan cahai saban usum iji, tapi nalika usum halodoma tewoleh sesetan cahai. Selalu musim kemarau gimana? Musim kemarau mah nyada mening, gak bau gitu airnya. Gak bau tapi ada gak? Ada, cuma sedikit gitu. Jadi kok udah kekurangan air ya? Dari sejak kapan bu? Dari ke BPS, ngeci juga. Udah berapa lama bu? Ya udah lama woy. Mas kemarau? Kemarau. Kelebatan etabantuan cahai bersite warga di Eta Lelawak ngarasaka bantu. Di segirian etab PMK Bandung, ges nyindeken status siaga darurat kekeringan, salila usum halodokiwari, lantaran sawatarawawangkona geskurangan cahai. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.